Intro Oke, kembali lagi dengan saya Cien Jadi hari ini kita sedang berkunjung ke workshopnya Esa, Sentosa Abadi Jadi kita akan memperhatikan segimana kuatnya si kaca temprat itu sendiri Nah seperti yang pernah saya cerita, saya pernah bahas tentang kaca temprat Kaca temprat itu sendiri adalah kaca yang lebih kuat 500% daripada kaca biasanya Karena dia diproses di mesin dan dibakar di suhu yang sangat tinggi sehingga dia memperkuat kaca itu sendiri Selain dari proses temprat itu, sebenarnya ketebalan kaca juga sangat berpengaruh untuk kuatnya kaca itu sendiri Jadi kita langsung aja, kita perhatikan seberapa kuat sih kaca temprat Disini sudah ada sampel kaca temprat Oke, biasanya kaca temprat akan memiliki logo Kalau kaca mata dia akan memiliki logo Ini adalah bukti bahwasannya kaca ini sudah ditempret Oke, jadi kita langsung praktekkan aja Gimana sih kuatnya kaca temprat ini Jadi kaca temprat yang akan saya praktekkan untuk dipecahkan ini adalah ketebalan 5 mili Oke, kita langsung aja ya Oke, kita coba jatuhkan Kalau kaca biasa tentunya sudah pecah ya Jadi ini memang kaca, bukan akhlelik Jadi kita langsung jatuhkan aja ya Kacanya tidak pecah Kita jatuhkan lagi Dua kali dan tidak pecah Saya jatuhkan ke depan ya Oke, dan tidak pecah Gimana kalau saya lempar? Saya mencoba untuk melempar ya Nah, yang ini memang beneran kaca Tetapi kalian juga jangan coba-coba di rumah Karena saya sudah tahu posisi amannya itu gimana Jadi kalian jangan coba-cobain Oh, ada logo Estani Kaca temprat Saya coba-coba sendiri Saya coba lempar Jangan ya Jadi bukan karena kalian lihat tidak pecah Berarti kaca temprat tidak pecah Seperti yang saya sudah mengulang dan terus mengulang Kaca temprat adalah kaca yang telah dikuatkan dari kaca biasa 500% tetapi tetap bisa pecah Oke Ini juga kaca temprat Saya mengambil ukuran lebih kecil Supaya saya bisa akses dengan satu tangan Kita coba main piring terbang Dengan kaca temprat ini, oke Kita coba lagi piring terbangnya kedua kali ya Tadi tidak pecah kan? Kita coba lagi Piring terbang dari kaca temprat Yang saya coba pecahkan Jadi ini adalah pecahan kaca temprat yang sudah pecah Jadi tergantung dari ketebalan kaca Semakin tipis kaca tersebut Maka pecahannya akan semakin kecil Nah, kalau sudah pecahannya seperti ini Resiko kalau mengenai korban itu akan lebih sedikit Jadi mungkin seharusnya yang kulitnya koyak besar Jadinya tidak cuma luka-luka Oke, dan ini juga tidak tajam Jadi sekecil ini Oke Jadi Karena saya juga mau aman Saya takut kalau menetau pecah Pecahannya akan terlempar ke mata saya Karena ini jarak dekat ya Jadi saya memakai pengaman Oke, jadi saya pakai face shield Kita coba Kita pecahkan dengan martil Oke Ini kaca loh Benar tidak pecah loh Yang kuat ya Dua tangan Oke Dan pecah Akhirnya pecah Saya dengan kekuatan yang besar Akhirnya dia pecah Jadi kaca tempret memang dia lebih kuat Tapi bukan berarti tidak bisa pecah Tapi kalau tadi kita memakai kaca biasa Saya tepuk sekali saja itu sudah pasti pecah Jadi kekuatannya sudah 500% lebih kuat Oke Nah, jadi ini kaca biasa Kita bandingkan tadi dengan yang kaca tempret ya Karena kaca biasa saya tidak berani Jadi saya tugaskan ke anggota Oke Jadi yang namanya kaca biasa Pecahannya itu akan besar Dan tidak menentu Tergantung apa penyebab dari pecahan tersebut Kalau ditempret Apapun penyebabnya Pecahannya akan tetap seperti ini Dia akan hancur dengan Pecahan yang kecil-kecil Sangat kecil Oke, sangat kecil Sehingga dia tidak akan fatal Kalau mengenai korban Oke, sangat kecil Sangat kecil Oke, sedangkan yang ini Selain dia besar Juga sangat tajam Ini sampingannya ini sangat tajam semua Tergantung dari seberapa tebal kaca kalian Dan juga Apa yang menyebabkan pecah Jadi, ada bahaya ya Kalau kita memakai kaca biasa Di tempat yang tidak seharusnya Misalnya penyekat ruangan Tidak seharusnya kita memakai kaca biasa Kalau yang namanya penyekat ruangan Akan lebih bagus Kalau kita memakai kaca tempret Kalaupun Mana tahu Pecah Jadi korbannya itu Tidak fatal Resikonya Oke, sekarang Kalau kita Nginjak Gimana? Kalau nginjak Tentunya saya menggunakan kaca tempret ya Kita coba kekuatannya sampai di mana Kaca tempret ya Dengan ketebalan 5 mili Coba saya naik Saya dengan berat badan 66 kg 66 kg Saya coba naik Dan sekarang saya coba ngayunkan ya 68, eh sorry 66 kg Hampir menuju 70 Kalau kita coba dua orang ya Oke Badan kamu berapa 58 58 plus 66 Oke, 5 mili Dan tidak masalah Kita menjok coba Tidak masalah ya Oke Yuk Oke, cukup sekian Video kita hari ini Cukup challenging ya Saya harus memecahkan kaca di depan kalian Oke Jangan kalian coba di rumah Walaupun kalian spot it Ada logo tempret ESA gitu ya Udah tahu kalian pasti kuat Tapi jangan coba di rumah Jangan coba-coba Karena saya sudah pengalaman Saya sudah tahu Gimana caranya Makanya saya berani coba Oke Sampai di sini video kita Jangan lupa subscribe Dan tetap mendukung video kita Comment di bawah Bagi kalian yang ada pertanyaan tertentu Thank you Bye-bye Jangan lupa subscribe